Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada bagian headlamp dan DRL LED-nya juga dibuat lebih minimalis dan sporty dari sebelumnya dengan membentuk pola huruf X. Lalu selain pada bagian depan, di bagian bodi samping hingga tail-nya juga terlihat mendapatkan rombakan meski sekilas masih terlihat menggunakan desain yang sama. Di mana kali ini untuk desain bodinya dibuat lebih agresif dengan siku-siku yang lebih tajam, sedangkan pada bagian stop lamp-nya meski juga mendapatkan rombakan, tapi masih terlihat serupa dari desain sebelumnya. Nah, beralih ke fiturnya nih brosis, hal yang paling menonjol terlihat pada bagian panel instrumennya yang menggunakan dua buah panel TFT digital. Di mana pada bagian atas menggunakan panel TFT 3,2 inci sebagai penunjuk kecepatan, indikator BBM, dan lain-lain. Sedangkan pada bagian bawah dilengkapi panel TFT 4,2 inci yang dapat menampilkan navigasi dan juga bisa terhubung ke smartphone pengendara melalui aplikasi Y-Connected. Khusus di pasaran Indonesia, skutik maksi ini hadir dengan kapasitas mesin 250 cc dengan tenaga maksimal 16,8 kW pada 7.000 rpm dan torsi maksimal sebesar 24,3 nm pada 5.500 rpm, serta kapasitas tanki 13 liter. Sedangkan penambahan fitur-fitur yang baru aja mimin sebut, untuk fitur-fitur yang ada sebelumnya masih tetap disematkan, seperti Smart Key, Slow Charging, Traction Control System, dan masih banyak lagi. Lalu untuk urusan harga, Yamaha X-Max ini hadir di Indonesia dengan harga Rp 66 jutaan OTR Jakarta. Nah, jadi gimana brosis? Menurut kalian dengan new Yamaha X-Max ini? Kira-kira kalian tertarik nggak nih brosis? Tulis nang pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan ter-update lainnya. Mwah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!